Intro Halo teman-teman Fisip, balik lagi di Fisip Karitalk edisi ketiga Nah, Fisip Karitalk kali ini bakal dipandung sama gue, Cici Yulianti Dan seperti biasa, Fisip Karitalk pasti mengundang pebicara yang keren-keren banget gitu Nah, kemarin kan udah tuh ada influencer, terus ada juga yang jurnalis yang keren banget Nah, kali ini kita bakal fokus di bidang pemerintahan nih teman-teman Nah, kalau teman-teman sekarang lagi belajar di Fisip, pasti kan banyak tuh yang kayak bingung Nanti aku harus kemana, nanti kalau misalkan pemerintahan gimana, dan semacamnya Nah, kali ini Fisip Karitalk itu mengundang seseorang yang lagi kerja di pemerintahan Tepatnya di Kementerian Pendaya Gunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrati Atau Kementerian RB, yaitu ada Kak Reddy Kalingga Halo Kak Reddy, gimana nih kabarnya? Halo, baik Nah, mungkin boleh kenalan dulu kali, Kak, singkat Oke, halo, saya Reddy Kalingga, saya lulusan Ilmu Politik 2010 Jadi saya angkatan politik UI 2006 Sekarang saya bekerja di Kementerian Pendaya Gunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrati Oke Kak Reddy, sekarang kan lagi koronannya gini nih, gimana nih? Kak Reddy, pekerjaan di pemerintahannya itu terganggu gak sih? Oh, kalau secara umum sih enggak ya, karena kebetulan di tempat saya, di Kementerian Pendaya Gunaan B Justru kita malah akhirnya harus menyusun kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan ya, atau pelayanan publik Di era Corona ini, jadi dari Kementerian Pendayaan sih sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dari awal Corona, dari bulan Maret, April itu Jadi kita mulai menyusun flexible working arrangement, jadi bisa kerja dari rumah, kerja dari manapun, nanti sistem reporting, performance measurementnya juga disesuaikan, sesuai dengan kondisi kita sekarang sih Berarti selama Corona malah jadi lebih sibuk ya Kak? Oh iya, justru malah sibuk banget, karena kenapa? Karena ketika kita kerja di rumah, itu orang mikir ya, kita tuh selalu bisa diakses gitu Iya sih Jadinya mau jam berapa orang bikin jadwal meeting senak kayak setengah delapan malem, jadi justru malah yang kayak dirumah malah santai malah ribet gitu Kadang-kadang malah satu waktu itu kita harus ikut dua Zoom meeting secara bersamaan karena orang kan langsung Iya sih, karena orang tuh mikirnya kayak ah yaudah dirumah kan jadwalnya santai, tapi karena itu justru jadwalnya jadi kebaturan gitu ya Tapi kalau dari Kak Redi sendiri, kan Kak Redi di Kementerian PAN-RB nih Kak Nah, mungkin teman-teman fisik banyak yang belum tau nih Kak, Kementerian PAN-RB itu sebenernya tentang apa sih? Soalnya, setahu aku Kementerian PAN-RB itu baru tentang kayak tata kelola aparatur negara gitu-gitu kan, tentang birokrasinya gimana gitu-gitu Mungkin boleh dijelasin lagi secara detail ke teman-teman, Kementerian PAN-RB itu fokusnya di bidang apa sih? Iya, memang saya yakin waktu jadi masuk juga belum pernah denger sih Kementerian PAN-RB juga tidak apa-apa negara Karena memang kita itu kliennya lebih banyak Kementerian lain atau instansi pemerintah lain Jadi kalau bisa dibilang Kementerian PAN-RB itu sebenernya semacam human resource department-nya untuk republik itu untuk negara Jadi kita nentuin organisasi apa yang bisa dibentuk, kemudian kita juga nentuin formasi PNS apa saja yang harus dialokasikan Terus juga kita mengawasi pelaksanaan kinerja dan informasi birokrasi semua, instansi pemerintah di pusat maupun di daerah juga Jadi memang kita lebih berinteraksinya itu dengan sesama instansi pemerintah Jadi nggak langsung ke publik, nggak langsung ke masyarakat Jadi memang sepertinya sih brand awareness-nya itu kurang menyentuh lah kalau untuk ke publik biasa sih Tapi setelah kemarin aku baca ya, Kakak itu sekarang lagi di posisi intermediate policy analyst ya Kak Terutama di bidang human development sama culture gitu Nah itu mungkin boleh dijelaskan kali Kak, Kakak tuh di posisi ini tuh detailnya lagi ngerjain apa sih? Kalau sekarang ya memang kebetulan karena ada kebijakan presiden terkait penyelanaan birokrasi Jadi kami fokus ke penyelanaan birokrasi termasuk juga penghilangan beberapa struktur di pemerintahan Saya juga tadinya termasuk ke jabatan struktural juga di level S4 Karena kebijakan presiden ini akhirnya saya berlalu jadi istilahnya jabatan fungsional Yang lebih memang apa namanya, mensyaratkan kalian tertentu Jadi akhirnya saya masuk ke analis kebijakan Tapi kalau misalnya apa yang saya kerjakan sih Kalau day to day aktivitinya Itu penakan organisasi misalnya Dan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan Jadi instansi pemerintah dalam lingkup koordinasi itu Jadi misalnya kayak kementerian agama, kementerian kesehatan, kementerian sosial, kementerian pendidikan dan kebudayaan juga Jadi misalnya ada contoh yang baru misalnya kementerian agama ini Mengusulkan peningkatan beberapa IIM jadi WIN Nah itu kita analisis juga Terus kemudian juga kementerian kesehatan mau membentuk rumah sakit baru Nah itu kami analisis juga Masuk juga nanti di ikut di kementerian sosial Pokoknya satu struktur pun yang berubah itu harus lewat kita juga Jadi sebenarnya MENPAN itu lebih kayak clearing house ya Jadi kita itu karena perubahan organisasi itu akan berdampak pada resources Apakah resourcesnya akan bertambah atau berkurang Nah karena resourcesnya kita terbatas Maka kementerian keuangan ini sebelum kamu minta resource Harus dilihat nih sebenarnya sebutuh apa sih kamu terhadap organisasi baru ini Terhadap struktur baru ini Karena ketika struktur terbentuk itu kan pasti akan ada sumber daya yang masuk ya Apakah sumber di manusia, anggaran segala macam untuk kegiatannya Jadi sebelum nanti Kementerian Keuangan memberikan anggarannya Dilihat dulu sama Kementerian Keuangan Sebenarnya butuh gak sih struktur ini segala macam Jadi kita lebih kesana sih analisisnya Berarti kalau dari yang aku dengerin tadi Itu tuh kayak lingkupnya karya ini yang dikerjain tuh luas banget ya Karena tadi kan melingkupi Menteri-Menteri lain gitu-gitu Terus habis itu juga tentang birokrasi dan administrasi publik itu kan luas banget ya tadi Kalau sampai di organisasi harus gimana gitu-gitu Terus keterkaitannya harus gimana gitu-gitu Nah tapi mungkin aku mau nanya lebih lanjut sih Kak Dari perjalanan karirnya, karir ini sendiri Dulu tuh kenapa sih Kakak akhirnya memutuskan untuk terjun ke bidang pemerintahan gitu kan Banyak tuh kan sekarang teman-teman fisik banyak yang bingung nih kan Karena fisik itu universal banget bisa kemana aja Kita tuh malah pusting kayak kita mau kemana ya Kalau pemerintahan begini, kalau kesini begini gitu-gitu Nah dulu Kakak gimana tuh? Sebenernya sih saya terjerembap aja ya Saya ingat dulu saya cita-citanya anak politik sama kayak anak AI lah AI kan itu juga bagian dari politik ya Jadi diplomat gitu Waktu itu tuh ribet banget untuk daftar ke KEMU itu ribet banget Jadi udah ngumpulin berkas yang sabar-kabar dari awal ternyata saya gak lulus Tes apa, gak lulus seleksi administrasi kan Males lah udah gak usah Sebetulah waktu itu saya udah final interview di CIMB sama di Astra tuh Nah pas ternyata di info ada pembukaan CPNS di MIMPAN Karena dulu kan gak bareng ya kayak sekarang Ya udahlah daftar aja Eh ternyata yang di CIMB sama Astra gak lolos Sebetulan di MIMPAN ya udahlah gak ada pilihan lain kan Ya jalanin saja Tapi ternyata setelah di dalam situ saya baru tau ternyata kesempatan beasiswa tuh banyak banget gitu Kalo jadi peguai pemerintah ya Yang tadi saya bilang sih Kalo temen-temen yang di swasta yang di pemerintah Mungkin kesempatan untuk developing skill, competence tuh banyak gitu loh Banyak kalian-kalian tersertifikasi Tapi kalo di pemerintahan masih gak Masih gak banyak kalo kalian yang tersertifikasi Jadi lebih ngejar ke pendidikan formal Nah kalo kesempatan untuk pendidikan formal tuh banyak banget beasiswa mau dimana juga Waktu itu saya ada beasiswa dari spirit, dari workbank Itu kita bisa kuliah dimanapun di seluruh dunia Untuk belajar yang penting sesuai dengan kebutuhan dari organisasi Nah dari situ kebetulan akhirnya dari organisasi dibutuhkan untuk public administration Akhirnya saya ngambil public administration untuk kesempatan itu sih Berarti ini ya temen-temen mungkin bagi yang belum tau Kak Redi ini waktu S2 nya itu tuh di University of London Dengan ngambil jurusan administrasi publik ya kaya Tapi mungkin boleh dijelasin lebih lanjut kali ya kak Tentang jenjang karirnya tadi Setelah misal udah S1 terus S2 tadi kan Karena emang butuhnya di administrasi publik Habis itu jenjang karirnya kaya gimana sih kak Dari posisi apa dulu sampaikan posisi yang pertama Oh ya kalo untuk di PNS sih Kebetulan kalo S1 kita ada jenjang misalnya nanti kalo Untuk saya jabatan fungsional itu ada di jenjang pertama nanti Nah nanti kita tuh kaya ngumpulin semacam kredit skor atau angka kredit Jadi setiap hasil kerja yang kita hasilkan itu ada nilainya misalnya Kalo saya bikin polisi alternatif nanti ada skornya segala macem Nanti angka kredit itu dikumpulkan kemudian dijadikan syarat untuk naik ke jenjang selanjutnya Kayak sekarang sebenernya saya ada di jenjang kedua di analis kebijakan muda kalo bahasa ininya ya kalo bahasa Indonesia Nah selanjutnya ya analis kebijakan media Setelah itu saya bisa pilih Saya mau jadi struktural masuk ke level jabatan pimpinan tinggi Atau saya mau terus lanjut di analis kebijakan bisa sampai utama Jadi sebenernya kalo dari jenjang karir PNS sih gak terlalu dilimet ya simple Simple aja tapi ya itu tadi ya Saya tapan-tapan harus dilalui Saya kira sih gak terlalu sulit Jadi ada, hanya ada empat itu Jadi kalo anak sebijakan tuh baru masuk tidur pertama Kemudian nanti naik muda, madia, utama Atau kalo misalnya setelah di muda naik ke madia Dari madia ini bisa ke jabatan pimpinan tinggi juga Jadi kalo di tempat saya bisa jadi asisten deputi atau jadi deputi Kalo di tempat lain mungkin jadi direktor atau direktor genre Tapi kalo misalnya di dunia sendiri itu sendiri Susah gak sih kak? Soalnya kalo kita masih orang Lihatnya dunia kerja tuh serem terus Kayak nanti seniornya susah, seniornya galak Nanti dimarahin gitu-gitu Nah tapi dari karya diri sendiri yang udah terasakan Apalagi di bidang pemerintahan nih kan Kan PNS jatuhnya itu gimana kak? Apakah seserem itu atau ternyata yaudah sih biasa aja gitu? Kalo menurut saya sih kalo dari TNI sih sebenernya masih ada culture-culture yang gak terlalu bagus lah Tapi kalo saya sih tips kalo dari saya ya Itu kita ya bakal diraih dengan integritas sama etika personal aja gitu Jadi bisa aja ada senior yang ya pengennya selalu merasa benar segala macem ya Kalo saya sih gak terlalu terpengaruh lah Jujur saya sebenernya Karena dulu masih terlalu naif ya Dulu ada seorang pimpinan tinggi ya Gak apa-apa sih sebut Ada seorang menteri Yang menurut saya dia bikin kebijakan tuh gak bagus gitu Ya ada beberapa bentuk protes yang akhirnya saya sampaikan Waktu itu akhirnya berdampak juga karir saya Ya jadi saya inget banget waktu pagi kuliah di London Tiba-tiba disuruh pulang nih karena si menteri ini gak suka gitu lah Dan menjadikan saya ini sebagai tersangkanya Saya suruh pulang waktu itu Suruh apa diperiksa saya bilang Saya bales aja suratnya Saya tidak keberatan saya pulang diperiksa Asal dibiayai gitu Maksudnya saya pulang Engkau sendiri kan saya gak mau dong Ternyata abis itu gak dibalas lagi yaudah Jadi akhirnya jalan tengahnya Waktu itu karena Waktu itu saya dikasih taulah Ada jadi mau dipecat ya Gak bisa Kalau politisi itu gak bisa mempecat TNSN Jadi harus ada kesalahan yang Yang memang substansial baru bisa dipecat Makanya waktu itu saya gak takut Kalau misalnya saya dipecat Silahkan aja nanti Kita bertarung saya di pengadilan Tata Usaha Tapi akhirnya Untuk meredam situasi Akhirnya saya waktu itu harus pindah dulu tuh Jadi saya sempat di arsip nasional Jadi pulang dari London Saya dua minggu abis itu saya ke arsip nasional Karena untuk Misalkan misalnya Begitu ada reservo kabinet kan Menteri yang ganti Baru saya mengecek Jadi kalau Selalu akan ada Tantangan ya Di setiap pekerjaan Tapi bagaimana Karena misalnya kita punya integritas yang bagus Orang juga akan nilai gitu ya Kalau misalnya kita Cuman kuar-kuar Tapi Apa yang perlakunya ternyata Bertentangan Orang juga gak respect Tapi kalau misalnya Ya saya sih berusaha untuk Untuk jaga integritas Dan punya personal etik Jadi personal etik itu ya Etika yang kamu pegang sendiri Tapi kamu gak paksakan ke orang lain gitu loh Iya Itu gak boleh juga Kalau memaksakan etika kamu ke orang lain Kayak misalnya Saya ini Kayak temen-temen saya itu punya Kalau Apa namanya istilahnya Garuda Frequent Flayer gitu loh Mereka bisa upgrade Karena kalau misalnya udah dalam effort itu Mereka dapat fasilitas Kalau saya ngerasa Saya gak perlu itu Karena Ya kan sih udah dibayar gitu loh Jadi Gak apa-apa saya ngantri juga Orang Ini itu etika personal saya Saya gak maksa Misalnya Ya kamu jangan pakai Setelah dia kan Kan gak melanggar peraturan Etika itu memang Gak bisa dihukum Etika Makanya Menurut saya sih itu Menjaga diri aja Untuk gak memanfaatkan fasilitas Karena Kalau udah Senengan sama fasilitas Ini berikan negara Wah udah Melubah hidup kamu Gaji gak seberapa kan Mau nyongkrong terus Mau nyongkopi terus Begitu Tiba-tiba kayak pandemi Corona ini kan Karena PNS itu banyak dapat uang Dari kegiatan Begitu gak ada kegiatan Ya udah Menurun ya Ya rusak lah Untuk gitu Sama komunisasi Harus pinter-pinter jaga diri Tapi mungkin selain itu lagi kan Tadi ada Misal atasan yang Gak enak gitu ya sama kata Ada lagi gak sih kak Kayak adalah semasa kerja Apa mungkin pengalaman yang menurut kakak tuh Sampai sekarang Keinget banget seberharga itu Sampai kakak itu gak lupa Sampai sekarang Ada gak yang kira-kira mau dibagian Ya ada sih Saya punya kebetulan Punya pimpinan Memang yang Bagus ya Yang supportif Yang tau gitu Karakter saya seperti apa Jadi beliau bisa Apa ya Membantu saya untuk menempatkan diri lah Jadi Alhamdulillah sih Setelah Banyak dikasih nasihat juga Jadi saya juga Gak terlalu yang Gerasa berusung Gak semua Apa ya Gak semua hal Yang salah itu pengen dilawan gitu Karena Ibaratnya Kalo kamu hanya Toolsnya itu hanya punya palu Semua problem Kamu akan anggap sebagai paku Jadi mau digetok aja Digetok aja gitu Padahal kan gak juga Kamu harus memperkaya tools kamu Supaya Ketika kamu menghadapi Berbagai masalah ya Bisa diselesaikan secara Bisa juga Dan menurut saya Punya mentor Yang bagus Di tempat kerja Itu penting sih Kalo misalnya akhirnya Ya saya waktu itu Ingat banget Saya Waktu saya di resensional Saya sebenernya apply ke Tempat lain Adalah sebuah consulting firm Before Untuk di FIC Lenggara Waktu itu saya udah dapet offer Tapi waktu itu Atasan saya dibilang Nanti Kamu akan saya tarik lagi Kalo situasinya udah Memungkinkan Ya akhirnya ternyata bener Saya ditarik lagi Akhirnya Ya saya Saya tolak Walaupun sebenernya Ternyata saya baru tau nih Harga skill kompetensi saya Kalo di luar FNS Itu Lima kali dari Yang saya dapatkan Sebenernya Lumayan banget tuh Makanya Apa namanya Jangan Jangan Meremehkan lah Komunisasi untuk FNS Karena Sistem rekrutnya udah bagus Itu Jauh lah Kualitasnya sama yang Mungkin direkrutnya Jaman Orba Keren banget Nah itu temen-temen Berarti Mentor di tempat kerja Itu penting ya Besok kalo kalian kerja Boleh kalian ke Redditor Jadi mentor aku Siap Siap Mungkin ini kali ya kak Mau nanya lagi Dikit Ini mungkin Tadi kan udah dijelasin Perjalanannya gimana Nah kalo boleh tau nih Boleh gak kita sebutin Gaji pertamanya Dulu berapa Oh ya Saya itu dulu Gaji pokok ya 1,8 juta 1,8 juta Selama setahun itu Saya dapet 80% Karena masih calon Kemudian Kemudian ada tunjangan Kinerja namanya Tuking itu 1,9 Waktu saya Masih Dapet Karena sebenernya Kalian bisa tau Berapa perhasilan saya sebulan Karena Gaji pegawai negeri itu kan dipublish ya Ada PP nya Kita ada PP nya Tujuan kinerja juga ada Saya di level berapa Saya ada di grade 10 Tujuan kinerjanya 5,9 Gajinya Dengan Saya itu 3,4 Ya itulah yang saya dapat Sama ada Kita juga ada uang makan Sekitar 500 ribu lah per bulan Tapi Kalo PNS itu memang Ada Tambahan lain dari kegiatan Seperti kan Kalo misalnya saya jadi narasumber misalnya Saya memberikan materi Itu ada lagi Tambahan lagi Honor narasumber Dan itu juga ada tarifnya Ada namanya di standar biaya umum tuh Dikluarin kementerian ruangan Kalo untuk level saya Satu jam 900 ribu Nah jadi Banyak tuh Makanya Sebenernya kalo PNS itu Kalo gaji tinjangan sih sedikit Tapi kalo dari kegiatan tuh semakin Banyak dia teribatkan kegiatan Semakin banyak dia dapat tambahan Makanya Kadang-kadang ada juga PNS yang Kadang-kadang ada aja kegiatan Supaya dia banyak Dapat tambahan itu Banyak juga sih Nah boleh di denger tuh temen-temen Apalagi kan kalo ini sekarang PNS itu kayak Pekerjaan yang sangat Dihidam-hidamkan gitu ya Sama orang-orang Bahkan orang-orang tua kita aja juga bilang Kalo bisa kamu jadi PNS Ya gitu-gitu kan kak Nah aku juga mau tau nih kak Buat jadi PNS itu sendiri tuh Susah gak sih kak Dulu dan sekarang Kayak ada bedanya Enggak terus Kira-kira ada gak sih skill Yang harus kita persiapkan gitu Kalo tadi kan Udah dijelasin Akademi nya gimana Agensi nya gimana Tapi menurut kakak sendiri Ada gak sih skill Yang seharusnya kita persiapkan Persiapkan Atau Things that you wish you knew Before being NPNS gitu Kalo sekarang ya Karena sistem penilaian itu Heavy nya itu ada di SKD ya SKD itu seleksi kompetensi dasar Sama SKD seleksi kompetensi bidang Jadi kalo kalian emang Emang berminat Jadi PNS Kalian fokus kesana aja Saya kurang tau nih kalo misalnya sekarang Materi-materi soalnya seperti apa Tapi pengalaman saya Betulan Untuk tahun ini Saya dipugasi pimpinan Untuk interview nih Apa namanya Calon-calon CPNS gitu Ya banyak lah saya Interview kan kita bisa Menilai kualitas gitu ya Ketika langsung kita tanya Ternyata Interview itu Kalo zaman sekarang Itu nilainya Kecil banget Jadi cuman kayak 15% gitu Jadi Dan saya Seringkali menemui juga Kandidat yang SKD nya Kompetensi dasar Sama kompetensi bidangnya bagus Ternyata pas di interview tuh Gak keliatan dia Menunjukkan kapasitas itu loh Karena kan kita Kalo interview itu kita ngeliat Dia nih siap untuk Langsung tune in atau engga ya Ternyata Oh iya kak Nanti saya akan belajar lagi Kita gak Gak butuh kamu untuk belajar disini gitu Kamu udah kuliah udah 4 tahun Masih mau belajar lagi kan Kita butuh kamu untuk bisa langsung kerja Nah Jadi Yang Yang kayak gitu-gitu justru malah Akhirnya nilainya kecil Kenapa? Karena dulu ternyata Wawancara itu kalo dibikin menentukan Nanti jadi permainan Terutama mungkin ada di beberapa Daerah yang akhirnya Menjadikan itu sebagai sarana untuk Tadilah Oh mau lulus gak? Kalo lulus nanti Wawancara ini saya ingin Tapi karena sekarang itu kita sistemnya Terbuka dan Seleksinya juga ketat Akhirnya digedeinnya di SKD dan SKD Jadi karena itu udah gak bisa dibantah lagi Kalo misalnya kamu memang hasilnya segitu Ya udah segitu Jadi kalo sekarang sih menurut saya sih Udah jauh lebih bagus ya Kalo daripada mungkin Sesi di zaman saya Karena lebih transparan Cuman memang Kebetulan sih Saya kemarin banyak juga menerima Yang kualitasnya bagus-bagus lah Karena kebetulan kalo dari lulusan UI ya Selama dari yang saya wawancara sih Dia selalu mempersiapkan diri dengan baik gitu Jadi Ketika saya tanya apa Dia udah siap Karena ada beberapa saya Ada beberapa kandidat yang Ya dari universitas lain selain UI ya Saya tanya kan Apa sih evidence based policy gitu kan? Karena itu penting banget ya untuk pekerjaan saya Evidence based policy itu Kita tuh bikin policy itu gak bisa asal gitu Harus ada evidence nya Harus ada Terus dia bilang kayak gini Saya pernah denger Tapi saya gak mau tau Duh Mana? Kau mau kerja atau engga? Sementara Ada kandidat yang Dari UI ya Saya tanya Dia udah bisa menjelaskan tuh Karena ternyata itulah metode yang dia pakai Untuk bikin subsidi Saya pasti nanya Kau waktu bikin subsidi itu tentang apa? Karena saya akan menilai kemampuan Analitiknya dia Maksudnya kan Yang Skill inti Jadi kompetensi inti yang harus dimiliki Di posisi saya Untuk Polisi analis Analisi bijakan itu adalah Critical thinking Sama kompleks problem solving Apalagi dengan Kondisi pemerintah sekarang ya Presiden sekarang itu kan Mau nya cepat Sementara kita kalo misalnya Bikin policy alternatif 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 kebijakan Kita gak bisa ngasih satu Kita harus ngasih beberapa Supaya presiden pilih Kalo misalnya dia pilih kebijakan ini Plusnya apa Minusnya apa Jadi nanti Resipnya gimana Resipnya mau nya langsung Jadi Kadang-kadang Kita juga gak Selalu bisa Cepat untuk Menghimpun semua Evidence nya gitu Sementara Apa namanya Kebijakan itu harus Cepat diambil gitu Karena Ya Jujur Sebagian besar sih Memang banyak yang Works ya Tapi ada juga yang akhirnya Jadi vlog juga Karena mungkin Apa namanya Informasi Atau datanya juga Sebenernya Belum cukup Untuk kemudian Diambil suatu keputusan Berarti Penting juga ya Kayak kalo misalnya Kita mau Wawancara gitu Kita harus belajar Atau lain Tentang apa yang mau diambil Terus kayak mungkin Kakak tadi juga sempet mention Kalo ternyata Di deskripsi itu Perekrut Itu bisa tau gitu Analisis secara kita berpikir Itu kayak gimana Iya lah Karena ada juga misalnya Skripsi itu tentang apa Metodum kamu apa Ini kalo misalnya dia kayak Ah eh oh ah eh Kayak Beneran serius ga nih Enerjian skripsi kan Kalo misalnya ternyata Dia bikin skripsi yang Sebenernya kan Ya harusnya kan itu Jadi secara Gak terlalu paham Apalagi nanti bikin Apa namanya Alternatif kebijakan gitu ya Alternatif kebijakan Kalo bisa dipilih Itu kan akan berdampak Ke banyak orang gitu Sementara kalo misalnya Mereka bikin analisis Kajiannya salah salat Kemudian mereka bikin Analisis kebijakan Salat salat Dikasih ke pimpinan Karena kan Gak mungkin lagi dia ngeliat Jadi kalo misalnya Presiden bilang Saya gak baca Pak yang saya datang Itu sudah benar Karena gak mungkin Presiden Baca satu-satu pasalnya Satu tahun Coba kalian liat Disipu set Setkap Ya sistem informasi Setkap Satu tahun itu ada berapa Peraturan Presiden Ada berapa peraturan pemerintah Gak mungkin Presiden baca Itu tugas bawahannya Kalo misalnya ternyata Bawahnya gak bisa Memfilter itu Ya buat apa kan Menurut saya sih Ya dipecap aja Ganti sama yang lebih bagus Karena Di level pimpinan atas Dia tuh tinggal Mengambil kebijakan gitu Gak harus Ngerjain teknis lagi Kalo misalnya dia harus Ngeliatin salat satu Ya buat apa dia punya bawahnya Seperti itu Tapi bener juga sih Tadi ya Kak Kalo misalnya sekarang kan Lebih fokus ke kompetensinya Soalnya kadang Kalo wacara tuh Ini gak sih Kak Tata pernah gak sih Kayak terima orang Tapi dia tuh emang Pinter aja di ngomongnya Tapi ternyata pelatangnya berbeda Ya karena jadi gini Ada istilahnya yang Specialized test Jadi orang Dia kalo misalnya test Jago banget gitu Tapi girlan Nah karena jadi apa ya Semua konsentrasi itu Dipusatkan pada Satu event tertentu Tapi dia untuk konsistensi Jangka panjang Mungkin gak bagus Ya kalo saya sih Strateginya Ya berikan aja dia Pekerjaan-pekerjaan Sifatnya terfokus Jadi supaya dia Jadi untuk yang Sifatnya jangka panjang Ya dibagi aja Jadi berarti dia gak cocok nih Untuk jadi Leaders project Yang memang harus Awasin segala macem Karena dia Bagusnya di One time action aja Kan ada tuh Ada temen saya yang Dia ikut test apa aja Lulus gitu Test sim aja lulus sekali Saya ulang 6 kali baru lulus Jadi dia lulus ya Tapi ternyata Yang nilainya Gitu-gitu aja Karena gak konsisten Ada sih yang kayak gitu Pasti ada Oke Oke Mungkin Karena tadi udah banyak Dijelasin kali ya kak Mungkin terakhir Boleh closing statement kali ya kak ya Tentang gimana sih Kira-kira ada gak sih Tips dari kakak gitu Buat temen-temen Kisip semua Kalau misal ada yang mau Terjun ke bidang pemerintahan Atau kayak Ya tadi Hal-hal yang kakak pikir Seharusnya mahasiswa punya Sekarang gitu Pelajarin sekarang gitu Silahkan Sesuatu ini secara Secara objektif Secara Apa namanya Ya secara utuh Kalau saya mau kasih saran ya Mungkin Ada satu buku yang bagus banget Yang saya harap sih saya udah baca lama Judulnya Thinking Fast and Slow Dari Daniel Kahneman Itu bagus banget Itu bener-bener memberikan kita insight Untuk bagaimana sih kita berpikir Yang lebih objektif Yang supaya tidak terjebak Bias Supaya Tidak terbawa nilai-nilai Nilai-nilai itu silahkan kalian pegang Tapi Gunakanlah pada tempatnya gitu Jangan misalnya kalian bikin Nanti Kalau tempat saya misalnya Saya mau bikin Misalnya saya Muslim nih Terus ada Mau bikin Universitas terkait Islam Islam saya ingin aja Nanti ada Universitas yang agama lain Enggak di Ya Padahal saya melihat dulu nih Dalam konteks sistem pendidikan Indonesia Apa sih gunanya Universitas Islam itu Apa sih gunanya Institut agama Hindu Apa sih gunanya Kita harus melihat sana Sebagai satu kesatuan sistem gitu Jadi jangan Kayak Terpaku disitu aja Karena saya Orang Islam Saya hanya mau ngelihat Islam Jadi saya gak mau pelajari Bagaimana sih sistemnya Katolik ini Bagaimana sih sistemnya Karena Kalau saya kebetulan yang Orang Islam Jadi saya harus Harus tau tuh Kalau misalnya ternyata Oh ini mau bikin UI nih Supaya pesepun bisa buka Fakultas Umum Loh Ngapain gitu Ngapain kamu bersain dengan Universitas konvensional Kalau misalnya Kalau misalnya memang dia mau jadi Ahli teknik Ya masuk aja ke Universitas konvensional Gak perlu jadi UI gitu Kalau fokus aja di Agama Misalnya seperti itu Jadi Ya bukan karena Wah ini ianya jadi gue harus saya Bantu nih Gak gitu juga Karena tadi resources Terbatas Tapi orang pengennya semuanya gitu Jadi kita harus Dirapil harus Netral harus Objektif Oke Nah tuh temen-temen Boleh didengerin ya Tadi kan udah dijelasin Baik banget tuh Dari gimana sih Perjalanan Kak Reddy ini Sampai kan titik sekarang Yang kerja di Kementerian Sampai tadi juga dikasih Rekomendasi buku tuh Jadi boleh banget tuh Bukunya dibaca-baca sama temen-temen Nah Mungkin karena tadi udah banyak dijelasin Kita udah sampai nih Di sesi akhir nih Kita mau menutup Pelancara Dari Visitor Reform Sama Kak Reddy kali ini Oke mungkin Terakhir mau bilang Makasih kali ya Sama Kak Reddy Karena udah mau berhadap disini Dan sharing sama temen-temen Visip semua Jadi tadi kan Aku juga dengerin ya Bahkan aku sendiri tuh Dapet insight yang banyak banget Karena kan aku anak politik juga tuh Kak Jadi aku tuh tau Ternyata Waktu Kakak di politik tuh gimana Sampai ke dapet S2 tadi Sampai ke perjalanan karirnya Kayak gimana Gitu Oke mungkin kalo temen-temen inget Kalo kemarin ya Temen-temen liat di edisi kedua Visitor Reform Sekarang tuh kita lagi ada di MyCoffee nih temen-temen Jadi disini itu Makanannya tuh enak banget Minumannya juga Dan menjaga protokol kesehatan Jadi kalo misal temen-temen ngumpul Selama Corona kayak gini Boleh selamat disini Oke Mungkin itu aja kalian temen-temen Disip Care Talk edisi ketiga kali ini Terima kasih Buat temen-temen yang udah nonton Dan terima kasih juga Buat Kak Rekara di atas insight Yang udah dikasih ke kita semua Udah kalo gitu Sampai jumpa Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa